Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan membahas tentang data siswa dimana disini apabila saya mau ganti foto misalnya di data arsipatra ini dia kan awalnya kan tidak ada foto ya karena kan datanya kan kita generate lewat apa namanya seeder ya kalau kita upload foto misalnya saya klik update maka programnya akan menampilkan error seperti ini error ini terjadi karena ada perintah delete storage delete tapi nilainya 0 ini yang membuat terjadinya error jadi larafel itu mau menghapus file karena dipikirnya filenya itu ada jadi ada baiknya untuk mengatasi kondisi ini kita buat if kemudian kita buat jika model foto tidak sama dengan 0 dan kemudian storage nya exist filenya ada maksudnya seperti ini baru dihapus ya oke jadi kalau dia 0 maka jangan dihapus ya ini kita hanya membuat dia dia akan hanya dihapus kalau dia itu tidak 0 dan exist di foldernya seperti itu oke saya coba dulu kita F5 lagi harusnya sekarang tidak ada error oke ini sudah berhasil ini sudah upload oke sekarang kita lihat hasilnya nah ini saya ada sedikit modif tampilannya jadi seperti ini ya lebih enak dilihat seperti ini kemudian ini harusnya konsisten untuk siswa show ini kalau kita huruf besar berarti huruf besar semua ya sini saya buat status siswa saya pakai huruf kecil saja nama nysn tetap huruf besar kemudian angkatan tanggal data create add ini kalau perlu ya kalau tidak perlu juga tidak masalah tanggal buat tanggal buat last update kita jelas update ini created created add last update kemudian update by kita coba oke sudah selesai berikutnya untuk item tagihan SPP nya sama ini kita buat kelasnya pakai table dark biar ada pembeda dan biar lebih jelas kelihatannya oke seperti ini ini kenapa muncul scroll ya agak aneh juga kita coba hapus ini saja saya coba oh ini ada dua nampak mungkin karena saya pakai row maka dia muncul table table nya full ya table nya full karena ada row ini kemungkinan kemungkinan sebentar saya hapus dulu dia muncul ya seperti ini dia munculnya karena ada row tadi nah supaya table nya ini tidak terlalu panjang kita bisa buat kita cari aja di internet ya bootstrap table width width kita coba cari disini jadi kita bisa harusnya kita bisa mengatur ukuran table nya silahkan nanti dicari di manual bootstrap nya karena default nya dia akan mengikuti layar memang kayaknya oh ini kita bisa atur sendiri sendiri disini memang tidak ada karena dia mengikuti settingan dari parent nya jadi ini saya coba di upit langsung saja dengan class cool md misalnya 5 tidak perlu pakai row ya nah seperti ini langsung aja jadi tidak perlu pakai row ada row itu yang bikin muncul scroll nya scroll horizontal nya oke ini udah simple jadi disini kita sudah perbaiki upload nya jadi upload itu bisa tetap di upload tanpa harus menghapus yang lama karena yang lamanya kan kosong oke untuk perbaikan ini untuk video ini saya cukupkan nanti kita lanjut lagi di video berikutnya